Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para sahabat-sahabat Leslar dimanapun anda berada Masih bersama Bang Mimin yang selalu memberikan berita-berita terbaru seputar Lesti dan Bilar Namun sebelumnya yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya ya Dengan cara klik tombol subscribe-nya dan menyalakan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Lesti dan Bilar Baiklah langsung saja Bang Mimin disini berita pertama yang ingin disampaikan adalah datangnya dari Bang Moreno Nah disini tadi terlihat Bang Moreno sedang menjenguk Ayah Kejora ya disini Ayah Kejora berbaring di rumah sakit Get well soon Ayah seperti itu Nah kalau Bang Eno disitu pastinya ada Bang Bi Juga pasti ada kan mereka sepaket gitu loh Nah yang pastinya itu bersama Bang Bilar ya Bang Moreno menjenguk Ayah Kejoranya Cuma Bang Bilarnya sedang di luar disini Kemudian kabar selanjutnya yaitu Nah ini pesan untuk para pengujian Bang Bilar Yang emang selama ini dikiranya hanya menumpang tenar ya Nah ini dengarkan para Markona, para Marfuah, para Kuyang-Kuyang ya Nanti saya bales ya Kak lagi meeting Kak Oke kalau bisa telepon sekarang better Bentar ya Mas Nah masih meeting sayangnya kira-kira berapa lama lagi Mbak Kalau untuk 250 baht per episode Kita agak keberatan Mas Tapi kalau 200 ribu baht per episode kita oke seperti itu Nah ini adalah postingannya dari Bang Ricardo ya Ternyata Bilar bukan kaleng-kaleng Selamat pagi dengan manajernya Rizky Bilar pagi seperti itu Nah disini dari kita dari Thailand akan merilis new series kita yang akan dirilis tahun depan Karena di series ini tema kita adalah country of country friend Jadi ini juga akan menjadi proyek pertama kita untuk bekerja sama dengan talent luar negeri Nah disini ternyata Bang Bilar ditawarkan sebuah kontra untuk bermain sinetron atau film di luar negeri ya Tepatnya di Thailand Ternyata sama Bang Bilar disini ditolak mentah-mentah Kenapa alasannya karena Bang Bilar itu orangnya yang sangat profesional Tidak mau mengkhianati yang sudah mengontraknya Karena dia udah ada perjanjian kontrak di Indonesia Makanya dia tidak mau mengkhianatinya Tolong ya yang buli baca sampai akhir Jangan cuma suka julid seperti itu Doa terbaik untuk pasangan tergemoy Mainkan selalu jodoh dunia airat Amin Nah disini ada para fan ya Baca tuh buka mata kalian Baca jangan main-main seperti itu Nah selama ini dari para hater ternyata Bang Bilar itu sering dihujat Kenapa? Karena dikiranya Bang Bilar itu hanya numpang tenar Bukan ya ternyata Bang Bilar tidak hanya numpang tenar ya Para sahabat ya ini dibuktikan dengan talenta-talenta luar biasa yang Bang Bilar miliki ya Seperti itu Kemudian ini kabar inti pada hari ini yaitu datangnya dari Wawancaranya Bang Chris Sebastian ya Koko Chris Sebastian Suka lempar bantal juga Doa terbaik untuk pasangan tergemoy Pokoknya Mainkan selalu jodoh dunia airat Amin Di sini Mbak Koko Chris Sebastian sedang mewawancarai Bang Bilar ya Coba kita lihat wawancara mereka ya Nah disitu Bang Bilar tersipu malu Koko ini keceplasan ini sepertinya ini Katanya berpacaran Tapi diulangin lagi kata dia itu hubungan dia seperti itu Kita coba Berhubungan Nah wajib disini seperti Kak Bilar ini saling support Kak Bilar support Deni Lesti Deni Lesti juga support Kak Bilar Selalu sih Di sini mungkin banyak orang yang tidak tahu Orang yang tidak tahu Cuma saya buka disini Memang Kadang saya ketika dia tahu kerjaanku Seselah orang Lesti juga Sebenarnya Oh Cuma Uh Cute banget ya Ternyata Bang Bilar disini Nah disini dibuktikan bahwa Bang Bilar itu ingin sekali bersama-sama dengan Lesti ya Setiap saat Setiap waktu Itu dibuktikan dengan dari pembukaan Bang Bilar ya Katanya dibuka disini Ternyata rahasia itu adalah Bang Bilar setiap ditawari pekerjaan Itu ternyata menawarkan ke Dede Lesti juga Tujuannya apa Baru sahabat Yaitu Agar bisa bersama-sama dengan Dede Lesti Cute banget ya Pokoknya Amin Tapi mau Ngingetin juga ya Untuk Kak Rizky Bilar Gak usahlah ngoreng-ngoreng masalah Lalu gas Kasian Dede Yang sampai masuk lambis Seperti itu Kemudian yang selanjutnya Amin Aku kurang mudeng sama captionnya Mainkan selalu Udah beberapa lihat postingan Mimin kirain Seperti itu ya Nah sampai sini dulu Pembahasan dari Bang Mimin ya Jika ada kritik dan sarang Silahkan komentar di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati